Sahabat lain-lain, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di edisi kali ini. Saya akan ceritakan penyebab-penyebab kenapa orang itu tidak bisa jadi jutawan. Nah, setelah saya research, ada 5 penyebab rupanya kenapa Anda tidak pernah akan jadi jutawan. Apa saja itu? Tapi jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa loncengnya diaktifkan. Dan 3, 2, 1, thank you. Nah, jadi sebetulnya memang saya perhatikan, saya amati, gak usah jauh-jauh lah, dari kolom komen aja. Saya perhatikan dari kolom-kolom komen itu dari jenis cara Anda mengetik, cara Anda menulis sesuatu. Maaf ya, saya kurang lebih sudah bisa menilai dari cara Anda menulis sesuatu itu, dari cara Anda komen aja. Mohon maaf, saya sudah tahu kira-kira Anda ini bisa jadi jutawan atau enggak. Ya, kira-kira. Kenapa? Karena status Anda menentukan kualitas diri Anda. Jadi yang pertama adalah suka mengeluh. Nah, ini. Jadi seringkali para jutawan itu bukan berarti mereka itu enggak pernah menghadapi masalah. Mereka seringkali hadapi masalah. Tapi cara mereka menghadapi masalah itu beda sama kalian. Ya, jadi cara mereka menghadapi masalah adalah mereka menghadapinya dan dilewatinya. Sedangkan mungkin kamu lari. Wiss, udah, saya enggak mau capek, saya enggak mau pusing. Nah, itu yang pertama. Jadi, jangan suka mengeluh. Kedua, enggak mau bergerak. Ya, enggak mau bergerak. Jadi, ketika kalian nonton video ini, pasti kalian nontonnya sambil tiduran, sambil nonton HP. Gayanya seperti ini, sambil senyum-senyum sendiri. Tapi setelah itu ya kalian enggak melakukan apa-apa. Yang iya, tolong tuliskan di kolom komen sekarang juga. Oke, dan yang ketiga, kalian enggak punya motivasi kerja. Jadi, saya enggak tahu kenapa kalian enggak punya motivasi kerja. Jangan-jangan kalian mentalnya pengemis kali. Ya kan, kalian cuma mengharapkan uang saku dari orang tua, harapkan warisan mungkin, atau dapat pacar yang kaya raya mungkin, atau mau kaya cepat ikut money game mungkin. Ya udah. Jadi, enggak punya motivasi kerja. Kerja yang halal enggak mau, kerja yang susah juga enggak mau. Kalian pengennya semuanya maunya yang mudah. Nah, jangan-jangan kalian seperti itu. Enggak pernah akan jadi jutawan. Keempat, nah kalian itu suka menggampangkan sesuatu. Maksudnya, menggampangkan sesuatu itu memandang remeh, memandang enteng. Jadi, kalian kalau untungnya cuma 20 ribu rupiah atau 10 ribu, kalian enggak mau kerjakan. Padahal kalau untung 10 ribu, kalau satu hari itu 10, itu juga 100 ribu rupiah. Itu juga duit loh. Itu juga duit. Saya aja, di level kayak saya sekarang, Anda jangan pikir saya, di level saya sekarang, saya itu kalau beli tiket aja. Saya beli tiket. Itu kalau beli lebih murah, saya pilih yang lebih murah. Misalkan saya beli di Traveloka, misalkan ya. Saya dapat di Traveloka itu, harganya misalkan 1 juta seratus. Kemudian, saya beli di mana? Tiket.com, contohnya. 1 juta 50. Saya pilih yang 1 juta 50. Anda jangan sangka pikir uang 50 ribu itu tidak berarti bagi saya. Berarti. Kenapa? Karena saya tidak pernah memandang remeh uang 50 ribu. Nah, itu camkang itu. Itu level saya loh. Nah, level kalian kalau untung 10 ribu aja enggak mau, gimana kalian itu mau kaya raya gitu loh. Gimana mau jadi jutawan, oke. Yang kelima, tidak konsisten dan tidak tekun. Nah, kalian itu mudah berpindah sesuatu. Ada masalah sedikit, tidak mudah menyerah. Ada problem sedikit, kalian itu ngomong capek. Ada masalah sedikit, kalian udah serasa seperti kayak hidup di neraka. Ya kan? Jangan-jangan kalian memang penghuni neraka kali ya. Krik-krik, krik-krik gitu ya kan? Nah, atau gimana gitu loh. Kalian kalau misalkan tidak pernah mau menjadi penyebabnya ini, maka kalian tidak pernah akan jadi jutawan. That's it. Semoga video ini menjadi campur bagi anda yang tersinggung, saya tidak akan minta maaf. Karena ini memang apa adanya. Ya kan? Yang tidak tersinggung, tuliskan di kolom komen. Terima kasih Pak Jandra, videonya pedas banget. Dibuatkan lagi yang pedas-pedas seperti ini. Tapi percuma, anda suka makan pedas kalau tetap enggak bergerak, oke. Jadi actionmu jauh lebih penting. Karena because action is louder, berbicara lebih keras daripada cuma teori. Saya tunggu komentar anda, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan share pada teman-teman anda. Ada dua video ditonton, silahkan dinikmati. Selalu sukses dan salam hebat luar biasa. Terima kasih.